Halo 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 kembali lagi bersama saya Om Seno di channel Senopati Old Shop Oke Aduh ini basah guys tadi guys Oke kali ini Om Seno ingin memvideokan kura-kuranya Om Seno lagi ya Disini Om Seno sedang merendam pagi disini ya Tuh ya kelihatan ya tuh Lagi pada berendam Oh iya yang belum subscribe jangan lupa subscribe Tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Om Seno ya guys Oh ini kali ini Om Seno ingin memperlihatkan kebun Apa namanya bank makanannya si kura-kura darat ini ya Jadi Om Seno ada kebun pokcoy sama kebun fumaknya Fumaknya ini masih fumak yang hijau ya Untuk yang fumak serat merahnya Om Seno belum dapat Mungkin ya nanti bakalan dapat ya Lumayan susah juga cari fumak yang seratnya merah ya guys Nah itu tadi suara dari kencingnya sih Kura-kura ya yang perat-perat itu tadi Nah ini Oke kita berlanjut ke kebun ya guys Nah oke ini Om Seno sudah di tempatnya ya Ini ada kebun sawi sama kolamnya guys Nah ini kolamnya sedang Om Seno kuras Ini kolam lele ya Ya coba kita sambil lihat kolamnya ya guys Kolam lele tapi disini masih cendolan ya guys Kelihatan tidak ya Tuh masih kecil-kecil ya Lelenya yang disini ya Masih cendolan guys Maaf kalau videonya kurang jelas Oh iya yang baru bergabung Jangan lupa subscribe Tinggalkan like-nya Tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video berikutnya Dari Om Seno Nah ini ya Nah ini yang ukuran rada besarnya Ini sudah siap konsumsi guys Yang ini guys Sudah siap konsumsi ya Tuh ya kelihatan ya Nah ini kebun sawinya tuh Ini sawinya sawi pokcoy ya Nah ini sudah Om Seno tanam kurang lebih Sekitaran satu bulan kurang mungkin ini ya Satu bulan kurang Full pupuk NPK 16 ya guys Jadi satu minggu mungkin Om Seno bisa memupuk dua kali ya Untuk pupuk daunnya Om Seno juga pakai juga disini pupuk daunnya Pestisidanya Om Seno pakai providor Seperti yang dipakai untuk tanaman karnivora ya guys Nah ini ya Segar-segar ya guys Nah ini makanan untuk Bangnya si Torto ya guys Bisa juga untuk konsumsi pribadi Seperti itu Ini pokcoy tapi ini belum Maksimal ya ini ya Ini udah rentangan-tangan mungkin satu kilan guys Tapi ini udah bisa konsumsi Cuma belum maksimal ini ya Masih bisa lebih besar lagi Seperti itu Ini lahannya cuma seluas berapa ini ya Dua Eh satu Mungkin dua kali dua setengah mungkin ini ya Jadi kesananya dua Ini kesananya dua setengah guys Seperti itu Ini sawi pokcoynya ya Segar-segar ya guys Ya ini sawi pokcoy Terus Oh ya ini juga menghemat pengeluaran ya Ini sawi pokcoy di pasar mungkin Lima ribu itu baru dapet tiga Kalau enggak dapet dua mungkin ya Kalau di pasar Dapet dua itu kalau ukuran besar Dapet tiga itu kalau ukuran sedang gitu ya guys Terkadang juga ada yang ngobrol Kalau sore hari itu ada lima ribu dapet empat Jadi kan lumayan bisa menghemat lima ribu guys Sedangkan kalau beli bijinya itu bisa dapet seribu Harga sepuluh ribu guys Seperti itu ya Jadi harus bijak Dalam menggunakan uang Nah gitu ya Nah ini ada Apa namanya Fumak ya Ini fumaknya fumak hijau guys Nah ini ya Fumak hijau Kan ada tuh yang fumak seratnya merah Nah itu om seno belum dapat Sedang diongkirin ya guys Susah juga nyarinya Kalau yang fumak hijau ya Itu katanya fumak Eh fumak yang merah Fumak yang merah Katanya itu yang fumak yang asli Katanya kayak gitu Ya enggak tahu yang asli yang mana Ya ini kan Juga om seno masih Masih apa namanya Masih asing dengan tanaman fumak ini ya Tahu nama tanaman fumak itu Setelah om seno melihara sulcata ya guys Jadi om seno penasaran ingin Menanamnya kayak gitu ya Nah ini bekas tadi om seno panen ya guys Ini rada acak-acakan Tidak masalah Nanti akan tumbuh lagi yang Tumbuh lagi yang Maksudnya yang kecil ini Bakalan tumbuh besar rapat lagi nanti ya Nah ini fumak yang udah ukurannya lumayan Tapi ini masih belum besar ya guys Bisa lebih besar lagi Ini kalau tekstur daunnya itu crunchy guys Jadi kayak apa ya Hampir kayak sawi pokcoy Tapi lebih crunchy gitu ya Jadi tortonya itu bisa makan semuanya Dari mulai daun sampai ke batangnya gitu guys Jadi bisa kepakai semua gitu ya Nah ini sawinya Ini om seno memanfaatkan galon lay mineral ya guys Tidak endorse ini ya Lay mineral kemudian di lubang-lubang kayak gini ya guys Tuh Kelihatan ya ngga lubangnya Tuh ya keliatan Nah jadi bisa menghemat anggaran ya guys Tuh Ini belum disapu ini Ini suket-suketnya Apa namanya Rumput ya Rumput-rumputnya perlu dibersihkan nih nanti ya Itu yang putih-putih jamur itu Jamur dari pupuk ya guys Jadi om seno juga pakai kompos Jadi ini full intinya ya Jadi satu bulan kurang itu Udah besarnya segini Ya kita berlanjut ke tortonya lagi Nah sekarang kita udah kembali ke tortonya lagi guys Ini kandang pengeringan ya nanti ya Nanti om seno keringkan disini Pakai wood pellet kayak kemarin guys Ini wood pelletnya Dua bentar Nah wood pelletnya kayak gini ya guys Ini kondisi pagi hari ya guys Nah ini warnanya kenapa bisa biru kayak gitu Itu karena om seno pakai pelletnya Repcol kemarin ya guys Jadi warnanya benar-benar bisa sampai ke Apa namanya Pupnya gitu ya Pupnya bisa sampai warnanya kayak gini nih Jadi memang repcol itu kan Katanya dari buah-buahan ya mungkin ya Dari buah-buahan itu Mungkin karena sarinya terlalu kuat Atau mungkin karena ada pewarna tambahan Saya nggak tahu ya Saya tidak mau menuding Saya tidak mau apa-apa Yang penting ini karena repcol itu ya Ini karena repcol nanti pupnya bakalan kayak gini guys Jadi kalau kalian rendam nanti pupnya bakalan kayak gini nih Ini pup ini Cobain saja beli repcol Terus rendam kura-kuranya kayak gini Apakah nanti pupnya akan mewarnai si air gitu Pastinya akan mewarnai si air Karena repcol itu warnanya benar-benar tajam guys Pelletnya guys Ya semoga saja kandungan vitamin dan mineralnya Komplit dan menyehatkan untuk kura-kuranya ya Karena banyak sekali Torto Keeper yang memakai repcol guys Karena benar-benar kura-kuranya itu bisa doyan dengan si repcolnya Repcolnya cuma om seno pakai Dari siang sampai sore guys Jadi cuma satu kali tabur Jadi kira-kira saja cukup untuk satu hari itu ya guys Kemarin om seno sempat bikinnya di pagi hari Karena mencoba repcolnya ya guys Dan ternyata memang ya cocok gitu loh Lebih banyak habisnya pakai repcol gitu Kalau ketika makan si kura-kuranya ya Nah untuk si torto red foodnya itu Biasanya kalau malam hari om seno sediakan udang guys Jadi udang cacah gitu ya guys Udang segar om seno masukkan freezer Kemudian om seno siram pakai air panas Itu namanya Udangnya Habis itu bisa kita cacah-cacah gitu ya guys Baru kita kasihkan ke si torto red foodnya Biasanya om seno pakenya itu Porsinya satu udang yang besar sejari ini ya Sejari ini umpamanya ya Udangnya udang laut kalau om seno ya Ya punya istri guys Punya istri om seno minta ya udangnya segini ya Nah itu om seno cacah jadi dua untuk si torto red food sama si Eh torto red food aja ini ya dua-duanya ini ya Katanya untuk mempertajam warna pigment dari si torto red foodnya ya Terutama dari red foodnya ini kakinya agar warnanya lebih merah Dan cangkangnya lebih bagus gitu intinya ya Nah cuma ya nggak rutin-rutin banget Jadi terkadang nanti kalau sedang sempat ngasih Malam harinya ya om seno kasih Kalau lagi nggak sempat ya nggak dikasih gitu ya Yang penting udah makan Makanan hari-hariannya gitu ya Kayak sawi sama pelet gitu ya Jadi kalau bisa itu tetap diberagamkan ya Kalau makanannya jangan cuma sawi pokcoy aja itu Jangan nanti bisa dicampur dengan kumak, wortel, buncis, dan lain sebegini Kangkung juga bisa tapi menurut beberapa tortokeeper yang sudah mendahului Mendahului maksudnya dalam artian lebih banyak pengalamannya gitu ya Katanya kalau kangkung itu kurang bagus Kalau uratesnya tidak lancar gitu ya Bisa menyebabkan blader stone seperti itu Bayam juga dilarang ya guys katanya ya Karena intinya berpengaruh buruk lah untuk si torto Memang bayam itu bagus untuk manusia Tapi untuk hewan rada berbahaya untuk yang ini ya guys Bisa menyebabkan blader stone seperti itu ya Nanti kalau udah blader stone bisa mati mendadak guys Karena uratesnya tidak lancar Seperti batu ginjal gitu ya Tuh kayak gini penampakannya Yang mau sering-sering juga boleh sekali guys Tuh Ini kenapa bisa kayak gini ini udah Om Seno dapet Pas Om Seno ngekip si torto nya Cangkangnya udah kayak gini ya guys Ini bukan piramiding katanya Masih bisa terselamatkan karena masih kecil ya guys Jadi dari awal sudah kayak gini ya Om Seno ngerawatnya Nah Ya semoga saja bisa sembuh ini Karena masih kecil katanya kemungkinan untuk sembuhnya masih banyak Ketimbang yang ukuran sudah besar itu malah nanti susah katanya Seperti itu Ya mungkin sekian ya guys Yang mau sering-sering boleh Jangan lupa subscribe Tinggalkan like-nya Tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Om Seno Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap